Hai semuanya, ada banyak pembaruan menarik di PUBG Mobile. Salah satunya adalah fitur carry yang baru. Ketika rekan tim atau musuh telah dilumpuhkan, selain menghidupkan kembali atau menyinggirkan mereka, kamu punya pilihan lain. Sekarang, kamu bisa membopong pemain yang dilumpuhkan dan memindahkannya ke lokasi lain. Ya, kamu tidak salah dengar. Kamu juga bisa membopong musuh. Kamu hanya perlu mendekati pemain yang tergeletak di tanah, lalu mengetuk tombol carry untuk membopongnya. Perlu diingat bahwa ada beberapa batasan saat membopong pemain lain. Pertama, kamu akan bergerak lebih lambat saat membopong pemain lain, dan kamu tidak bisa berjongkok atau tiarap. Kamu juga tidak bisa menembakkan senjata, memasuki pertempuran, mengambil suplai, memasuki kendaraan, atau menggunakan obat-obatan. Ya, pada dasarnya, kamu akan sangat rentan. Kemampuanmu untuk membaca situasi di medan tempur akan diuji. Setelah melakukan banyak riset dan berkonsultasi dengan para ahli, kamu membuat fitur carry ini luar biasa realistis. Siap bermain di medan tempur yang realistis dan seru? Selain itu, pemain yang sudah dilumpuhkan akan tidak berdaya dan tidak bisa mencegah dirinya dibopong oleh pemain lain. Saat dibopong, penurunan HP akan sedikit lebih lambat, tetapi kamu masih bisa ditembak dan dilukai oleh musuh. Jadi, berhati-hatilah saat menggunakan fitur ini. Fitur ini menyajikan aspek strategis yang lebih mantap pada game. Kamu tidak perlu lagi menjadi sasaran empuk saat menyelamatkan rekan tim. Kamu juga mungkin bisa melumpuhkan sandra musuh. Kedengarannya menarik, bukan? Masih ada banyak cara menarik lainnya untuk menggunakan fitur ini dan kami tidak sabar untuk melihat aksimu. Tentu saja, masih banyak konten seru dan menarik lainnya yang akan dirilis. Jadi, ikuti terus saluran kami dan pantau terus ya. Selamat bermain! Sampai bertemu lagi di lain waktu.